Pemirsa Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba berkolaborasi dengan Universitas Al-Ghivari, komunitas dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional, Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Barat dan Program Studi Pecinta Lingkungan Walagri LMDH Mekar Manik, PKSM Forum Das Citarum dan sejumlah dinas Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung melakukan dialog pelestarian KBU berbasis kearifan lokal di kawasan situs Kerajaan Arca Manik, Cemenyan Kabupaten Bandung, Sabtu Siang. Kegiatan bertajuk Leweng Arca Manik Inspirasi Buana Nyungcung KBU Lestari. Dalam acara peringatan Hari Tata Ruang Nasional tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat mengajak melakukan aksi penanaman pohon sebagai aksi nyata peduli Tata Ruang KBU di kawasan situs Kerajaan Arca Manik, Cemenyan Kabupaten Bandung, Sabtu Siang. Selain melakukan penanaman pohon, dalam kegiatan tersebut pun dilakukan dialog atau biasa dikenal dengan istilah Ngawangkong yang diisi oleh sejumlah perwakilan baik dari Dinas Lingkungan Hidup, Ikatan Ahli Perencanaan, Paguhiban Masyarakat Pagar Lembur Jaga Bumi Arca Manik, serta kalangan akademisi untuk memberikan pandangannya terkait kearifan lokal Desa Penyangga Hutan Arca Manik sebagai inspirasi semangat peduli Tata Ruang Konservasi Kawasan Bandung Utara. Baik, pagi ini kita sama-sama melaksanakan Hari Tata Ruang Nasional dengan fokus kepada menjaga kawasan Bandung Utara dengan basis kearifan lokal. Baik, IAP ini bekerjasama dengan teman-teman semua dengan khususnya UNISBA yang menjadi inisiator dan juga dengan bapak-bapak dari daerah. Kita menekankan perlunya menjaga lembur dan menjadikan bumi kita ini menjadi lebih baik lagi sehingga Sungai Citarum pada ujung-ujungnya menjadi sungai yang bersih. Ya, mengajak kepada semua pihak, terutama di dalam rangka menjaga kelestarian alam ini karena memang ini menjadi konsen kami bagi kesejaratan seluruh masyarakat jadi jangan menjaga kawasan konversasi ini melalui konsep Tata Ruang itu bisa dijadikan sebagai panglima kemudian juga sebagai benteng dan pelindung untuk terkait dengan kelestarian ini. Jadi harapan saya adalah sebagai inisiator sekali lagi mengajak kepada seluruh stakeholder untuk selalu tetap menjaga keasian ini sehingga kalau seperti di kawasan ini ada apa namanya, moto bahwa kalau lewung hejo itu rakyat ngejo artinya kalau hutan ini hijau insya Allah masyarakat juga bisa makan. Rangkaiannya paling utamanya adalah sebetulnya adalah menyatukan energi melalui dialog, melalui tanam pohon kemudian melalui semangat kebersamaan yang akan ditelanjuti oleh para akademisi dan juga berbagai elemen dari pemerintahan kemudian dari ikatan profesi perencana kemudian dari akademisi Universitas Islam Bandung ada juga Al-Gifari dan juga berkolaborasi dengan bermacam-macam komunitas lingkungan seperti kaitannya dengan kehutanan kemudian das Citarum dan juga tentunya adalah yang paling penting adalah berkolaborasi dengan masyarakat. Salah satunya komunitas Pager Lembur Jaga Bumi Arsamanik Dalam kegiatan tersebut pun dilakukan penjajakan kesepakatan kerjasama antara Fakultas Teknik UNISBA bersama Fakultas Al-Gifari dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Tanimukti di bidang penelitian dan pengebdian kepada masyarakat. Selain itu, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Barat pun mengukuhkan kelompok masyarakat peduli tata ruang atau petarung guna menjaga kelestarian hutan di kawasan Bandung Utara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!